Inilah gambaran kondisi manusia saat tanda terakhir hari kiamat muncul. Disebutkan dalam Kitab Nihayatul, Alam Karya Muhammad Al-Araifi, hadit yang menerangkan tentang munculnya api sebagai tanda terakhir datangnya kiamat ini diriwayatkan Hujayfah bin Usaid Al-Ghifari Rodiaullohu Anhu, ia menuturkan, suatu hari Nabi Muhammad S.A.W. menemui para sahabat ketika mereka sedang berbincang-bincang. Beliau lalu bertanya, apa yang sedang kalian perbincangkan? Mereka menjawab, kami sedang memperbincangkan hari kiamat. Beliau pun bersabda, sesungguhnya kiamat belum akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda, kemunculan kabut, keluarnya dajal, keluarnya binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa A.S., keluarnya Yajud dan Majuj, amblasnya bumi di tiga tempat, yaitu di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Lalu, yang terakhir api yang keluar dari Yaman yang akan menggiring manusia ke Padang Mahsyar. Hadis Riwayat Muslim, Muhammad Al-A'Rifi menjelaskan, hadit di atas mengandung pengertian bahwa api tersebut tidak untuk membakar manusia, tetapi hanya menggiring mereka ke Padang Mahsyar di Tanah Syam. Api tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan manusia. Apabila manusia berjalan, lalu lelah dan berhenti untuk beristirahat tidur siang, maka api tersebut pun ikut berhenti. Apabila manusia bangun dari tidur siangnya dan melanjutkan perjalanan, maka ia pun kembali menggiring mereka. Demikian pula ketika mereka bermalam, jelasnya seperti diterjemahkan oleh Zulfi Askar. Hal ini turut disebutkan dalam kitab An-Nihayah Fi Al-Fitanwa Al-Malahim karya Imam Ibn Qasir. Ulama tafsir dan ahli hadit ini mengatakan, api itu akan menginap bersama manusia di malam hari dan tetap menyala saat mereka tidur di siang hari. Hal ini mengacu pada riwayat Ahmad, Muslim, dan para penyusun kitab-kitab sunan. Mahmud Al-Misri Abu Amar menerangkan dalam kitab Rilah-Ila Addar Al-Akhirah, Tadkala muncul api dari Yaman lalu menyebar luas ke seluruh penjuru bumi dan mengarah ke Padang Mahsyar, orang-orang yang digiring itu terbagi menjadi tiga rombongan. Pertama, rombongan yang berbahagia, memakan makanan, berpakaian, dan berkendara. Kedua, rombongan yang sesekali berjalan dan sesekali berkendara di belakang satu unta. Ketiga, rombongan yang digiring oleh api dan mengelilingi mereka dari belakangnya. Rombongan ini akan dibawa menuju Padang Mahsyar. Dikatakan, barang siapa yang ketinggalan di belakang, maka ia akan termakan api. Hal ini turut dijelaskan dalam kitab An-Nihayah Fi Al-Fitanwa Al-Malahim. Dari Abu Hurairah Rodialahuan Hu, Rasulullah S.A.W. bersabda, manusia digiring melalui tiga cara, orang yang senang, orang yang takut, dua orang berada dalam satu unta, tiga orang berada dalam satu unta, empat orang berada dalam satu unta, sepuluh orang berada dalam satu unta, dan sisanya digiring ke neraka. Ia ikut berbicara bersama mereka ketika mereka berbicara, diam bersama mereka ketika mereka diam, menatap pagi bersama mereka ketika mereka menatap pagi, dan menghadapi waktu sore mereka ketika mereka menghadapi waktu sore. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Ada pendapat yang menyebut bahwa peristiwa ini terjadi setelah tiupan kebangkitan, yakni ketika manusia berhamburan keluar dari kuburnya usai malaikat Isrofil meniup sangka kala yang kedua. Sementara itu, pendapat lain sebagaimana termuat dalam risalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah karya Kiai Haji Hashim Ashari, menyebutkan bahwa, api dari Yaman ini akan menggiring manusia ke sebuah tempat menjelang datangnya kiamat. Peristiwa ini terjadi menjelang di tiupnya sangka kala yang pertama dan pada waktu itu tinggallah orang-orang kafir. Sedangkan Imam An-Nawawi dalam Muslim Bishar An-Nawawi turut menjelaskan, para ulama menyebut peristiwa ini terjadi pada hari terakhir dunia menjelang kiamat dan menjelang di tiupnya sangka kala. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, sisa mereka digiring oleh api, bermalam, berbicara, dan menatap pagi, serta menghadapi waktu sore bersama mereka. Adapun di akhirat, manusia akan digiring ke padang mahsyar dan selanjutnya digiring ke surga atau ke neraka. Munculnya api dari Yaman akan menjadi tanda terakhir hari kiamat sebagaimana disebutkan dalam Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Api ini dikirim untuk menggiring umat manusia. Walauhu alam bisawab. Terima kasih sudah menonton. Dukung channel Mahkota Surga 26 dengan cara, subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kamu dapat informasi video terbaru dan terupdate, like, kirim komentar dan bagikan ke media sosial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.